assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi SR channel untuk pertemuan di part kedua tentang membahas masalah penggantian bigron di Photoshop ya Nah yang kemarin itu pemotongan bigron di Photoshop memakai poligonal lasso tool ya Nah yang di part kedua ini saya akan memberitahukan bagaimana cara memotong bigron mengganti bigron foto dengan memakai cara yaitu memakai magnetic lasso tool ya jadi ada perbedaan pemotongannya antara poligonal sama magnetiknya ini di part keduanya nanti juga masih ada di part ketiganya ya pemotongan penggantian bigronnya itu memakai yang selanjutnya Oke kita langsung saja ke tutorialnya kembalikan semuanya pada laptop jangan lupa subscribe-nya dibawah ini yuk kita menuju ke laptop kita langsung saja ke tutorialnya yang dimana kita harus mendaului buka Photoshopnya ya Oke kita buka Photoshopnya ke gua kali layar ada di musik kayaknya Oke yang kemarin itu saya memakai poligonal lasso tool yang dimana poligonal lasso tool itu digunakan ketika bigron belakangnya itu tidak rata ya tidak rata ya contohnya seperti ini ada dua foto ya saya contohkan Oke ini milimesis dulu yang ini saya wah nih ada dua foto yang kemarin tuh ini yang dimana ini saya memakai poligonal lasso tool ya ya karena apa bigron belakangnya ini tidak rata jadi bisa saja ini memakai saya magnetic lasso tool cuma kita perlu ke ke hati-hatian ya ekstra hati-hati ya antara kerja mouse dengan keyboard itu saling berpadu karena apa pasti akan ada melencengnya kalau ini tidak rata ya kalau ini tidak rata Nah kalau itu rata menggunakan magnetic magnetic lasso tool itu akan lebih memudahkan kepada kita contohkan hari ini Oke kita proses pengcroppingan saya coba yang ini dulu ya oke cropping sesuai yang kemarin ukurannya 3x4 ingat cm ya kalau di cm kan mungkin ini contohnya saya pakai 300 ya pikselnya Oke lanjut nih resolutionnya ini ya ini ya resolutionnya 300 kita cropping dulu oke cropping klik di drag ke bawah oke mungkin segini ya cukup nih dipercantohkan lagi juga langsung saja diperbesarkan oke nah itu ini ini ya oke oke kita memakai magnetic laser tool yang dimana klik kanan pada ini langsung magnetic laser tool oke sama dengan yang kemarin ini adalah untuk mengetahui untuk menjaga jarak pemotongannya antara ketajaman dan agak sedikit blur lihat contoh di biglone nya karena ini sedikit blur maka saya disini pilih 2 saja oke enter yang lain tidak usah dirubah nanti merubahnya untuk magnetic ini beda lagi kita kecilkan dulu oke kita dimulai dari sini ini sudah tinggal dijalankan oke maaf diawali klik 1 kali disini kita tinggal menjalankan ke atas oke oke dilihat ya oke oke sampai disini harus di klik kalau tidak di klik karena ini nah tuh 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 nah seperti ini ya nah itu larinya otomatis seperti itu kita lakukan delete aja oke kita klik kalau seperti ini ada kelab sudah menjalar kemana-mana kita klik oke klik lalu ini dijalankan lagi nah itu menjalar kemana-mana tinggal nanti perlapian aja oke nah ini ya jadi kalau tidak di klik klik itu patah itu ya berjalan sendiri jadi kita harus bekerja sama ya paduannya antara keyboard dan mouse di keyboard melakukan delete apabila terjadi apa ya nah seperti ini ini kan bengkok sendiri bukan dari saya nah tinggal klik 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 nah ini delete klik klik nah itu bengkok delete ingat kliknya jangan sampai double kalau double itu maka akan terblok semuanya oke ya oke row ini sudah kelewat anggeplah kita luarnya nanti kita rapikan di dalamnya ya kalau sudah nyambung disini klik di luarnya ini nah di bagian ini dia berjalan di bagian luarnya nah kalau sudah lepas jalankan ke atas lepas jalankan ke atas kita tekan spasi lalu oke tekan spasi klik sampai klik dua kali oke sudah selesai ini sudah selesai lanjut untuk berikutnya kita kecilkan dulu ini kemana nih oh ini ada kecilkan dulu lalu kita lakukan delete oke oh maaf ya ini belum diganti backgroundnya kayaknya oke ctrl z dulu oke atau kalau anda mau ctrl z disini juga ada cropping ada ini ada ya oke ini di duplikat dulu bagaimana caranya menduplikat ketika sudah ada asiran pemotongan seperti ini gampang moda saja ya moda saja jangan di ctrl j kalau sudah seperti ini kalau di ctrl j maka background ini yang diambil nantinya jadi kita tekan klik kanan pada ini layer pada layer ini di klik kanan background satu klik kanan lalu duplikat saja tinggal tekan oke nah kalau sudah terduplikat ya kalau sudah terduplikat maka disini taruhlah di layer ini dibirukan lalu kita lakukan del pada keyboard del oh tidak kelihatan oh ini coba matanya di hilangkan yang bawah klik nah itu sudah kelihatan tapi belum rapi ya nah itu sudah masuk ya oke berarti tinggal tekan del satu kali saja nah kalau sudah seperti ini kita lakukan klik disini ya nah untuk pembenahannya untuk pinggirnya ini kita melakukannya mengcroppingnya itu memakai ini kembali lagi ke poligonal lasso tool samakan dengan yang tadi dua lalu kita buang ya ambil yang bersih saja dulu klik sampai luarnya klik dua kali sampai sini tekan ini ingat ya ini biru karena ini yang di atas ini harus dibuang backgroundnya kan del oke yang lainnya kita zoom kita zoom biar kelihatan ya ini dia ini sudah tinggal merapikan saja karena tidak rapi oke nah ya seperti itu ceritanya oke iya maju digeser klik dua kali ini sudah bersih oke seperti ini ya ceritanya caranya memakai magnetic lasso tool nah untuk background yang belakangnya sama dengan yang kemarin cuma beda peralihan saja ya tinggal klik yang ini yang rentang walar mark way tool M ini kita ubah disini backgroundnya maaf ini ya yang disini ubah backgroundnya merah cari yang merah oke lalu kita perkecil fotonya ingat soalnya yang ini yang mau dibuang ya kita klik disini drag ke bawah wow sampai pol lalu tekan down pada keyboard nah sudah ganti merah kan begitu ya ceritanya mudah kan sama saja cuma perbedaannya antara gambar yang ini tadi sama yang ini itu kalau sama-sama memakai magnetic lazodol itu lebih cepat ini karena apa ini backgroundnya jadi satu tidak berwarna ya jadi mudah sekali ini nah kalau tidak percaya langsung kita praktek oke dipotong dulu 3x4 disamakan oke lalu tekan down ya dibesarkan nah untuk mengatauinya duplikat dulu ini duplikat oke oke kita hasil ini mudah sekali ya mudah sekali ini cepat oh ini ada kelewatan sedikit kita jalankan saja mengikuti arah batas orang ini ini kalau sempit ini pasti akan otomatis jadi mengikuti klik pinggir lalu tekan ke bawah nah ini mengikuti sedikit ya oke klik 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 2x oke sudah selesai kita lakukan down ya untuk mengataui ini figure-nya hilang atau tidak kita matanya yang bawah hilangkan oke down 1x kalau kurang puas down 2x kalau kurang puas maka makin masuk ke dalam ya ini ya blurnya kalau Anda percaya saya control Z dulu nah oke kita zoom oke kita lakukan down 1x 2x 3x malah makin masuk oke nah lebih memudahkan kan cara untuk mengcropping-nya kita klik yang ini merah background-nya oke drag klik disini lalu di drag lalu tekan down pada keyboard sudah selesai ya begitulah caranya mengganti background foto menggunakan magnetic laso tool mudahan bermanfaat bagi teman-teman oke sudah paham ya insyaallah ya itulah tadi penyelesaiannya untuk pemotongan pengcroppingan foto memakai magnetic laso tool mungkin semua yang tadi dipraktekkan semoga bermanfaat dan dapat menjadikan ilmu untuk teman-teman sekalian akhiri oleh saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati